Assalamualaikum, Sampu Rasun, Selamat pagi teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada Mudah-mudahan hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan hari ini selalu kita diberikan rejeki yang halal dan barokah, amin Hari ini saya kembali lagi berkunjung di Pasar Domba terbesar di Kabupaten Sumedang Dan seperti yang kita lihat di depan saya ini Ini adalah situasi Pasar Domba Tenggara Sumedang Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 Tampak hari ini banyak sekali dikunjungi oleh para pedagang dan pembeli Yang datang dari berbagai daerah ya teman-teman Pasar Domba Tenggara Sumedang ini buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu Mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang Dan disini menyediakan berbagai macam jenis Domba Garut Edisi hari ini saya seperti biasa akan mencoba review Serta memberikan informasi harga Domba Garut jenis tangkas ya teman-teman Dan nanti apabila ada teman-teman yang bermunat Atau membutuhkan Domba Garut jenis tangkas Silahkan teman-teman bisa langsung menghubungi nomor HP admin Yang tercantum di sepanjang video Serta di deskripsi video Dan untuk pengiriman Domba Garut teman-teman tidak usah khawatir Nanti bisa dilakukan ke berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat Oke langsung saja kita review harga Domba Garut Langsung dari Pasar Domba Tenggara Sumedang Untuk itu mari kita saksikan Nah teman-teman pecinta Domba Garut dimana pun berada Ini Domba pertama yang akan saya review Kita lihat Domba yang ini dia memiliki motif bulunya warna putih polos Nah ini di bagian tanduknya dia sudah ada bekas pelubang ya teman-teman Model tanduknya Gaior Motifnya warna hitam dan warna coklat ya Domba yang ini dia masuknya dari kelas C Bumbu timanya mencapai 55-60 kg Bumbunya saat ini 3 tahunan lebih Masuk dari plek 6 tua ya teman-teman Sebaiknya Domba yang seperti ini digunakan untuk pamijah ya Kita lihat dari badannya ini besar ya teman-teman Tapi tanduknya ini dia sudah ada bekas tambalan Kalau untuk harga 5.200.000 rupiah Oke selanjutnya ini Domba nomor 2 Ini masuknya Domba muda ya teman-teman kita lihat Mayoritas dari depan sampai belakang warna hitam pul Nah ini tanduknya juga warna hitam ya teman-teman Tanduknya ini dia belum punya model Tapi ketika nanti dewasa Dombanya ini tentunya tanduknya bisa berkembang Lebih bagus dan lebih mewah lagi ya Umurnya saat ini 10 bulanan ya teman-teman Ini masuknya Domba jajalon atau Domba muda Pempertimbangannya saat ini bisa mencapai 35-40 kilograman Tapi nanti kedepannya pada Domba yang dewasa tentunya Pempertimbangannya bisa mencapai 50-55 kilograman Masuk dari kelas C ya Dan tidak menunggu kemungkinan Domba ini bisa menjadi doa yang bagus ya teman-teman Kalau untuk harga 3.600.000 rupiah Oke lanjut lagi ini Domba nomor 3 ya teman-teman Kita lihat ini Dombanya besar Dombanya bagus Nah ini kita lihat dari motibulunya putih comot ya Ini tanduknya modelnya gayor Warna hitam dan warna coklat Nah ini di bagian bawahnya juga dia mempunyai janggutnya warna putih Lumayan panjang ya teman-teman Masuk dari kelas B ya Bomba timbanya bisa mencapai 60-65 kilograman Umurnya saat ini 3 tahunan lebih Masuk dari plek 6 Dan selain untuk sini ketahuan Domba Garut Domba yang seperti ini nanti bisa digunakan untuk pamijah ya teman-teman Ini Dombanya besar, Dombanya bagus Tanduknya juga ini masih bagus Dan kalau untuk harga 5.500.000 rupiah Berlanjut lagi ini Domba nomor 4 ya Nah ini motibulunya putih comot juga sama seperti yang tadi ya teman-teman Tapi ini Domba Muda Ini tanduknya dia motifnya gayor ya Warna hitam dan warna coklat Tapi tanduknya yang sebelah kini ini agak sedikit keluar Berbeda dengan tanduk yang sebelah kirinya ya Ini ada janggutnya juga warna putih Tanduknya tentunya masih bagus ya teman-teman Tapi tanduknya ini dia harus sedikit diperbaiki ya teman-teman Masuk dari kelas C Boba timanya saat ini bisa mencapai 45-50 kg man lebih Nah umurnya 1 tahunan lebih ya teman-teman Kalau untuk harga 4.500.000 rupiah Oke yang selanjutnya yang di sebelah sini Ini ada Domba unik ya teman-teman Kita lihat Domba ini dia memiliki model bulunya belang sapi ya Nah ini di bagian tanduknya Dia agak sedikit berbeda dengan yang lainnya ya Ini modelnya gayor yang mau ditempur Tapi tanduknya ini dia agak sedikit ke atas Jadi kelihatan unik ya teman-teman Masuk dari kelas C Boba timangannya bisa mencapai 50-55 kg man ya Umurnya saat ini 3 tahunan masuk dari pek 6 Nah selain untuk sini ketangasan Domba Garut Domba yang seperti ini bisa digunakan untuk pamijah ya Dan kalau untuk harga 5.500.000 rupiah Oke yang selanjutnya Ini ada Domba mewah ya teman-teman Masuk dari kelas C ya teman-teman Boba timangannya bisa mencapai 55-60 kg man Kita lihat Dombanya ini dia bagus ya Tanduknya Ini modelnya gayor Motifnya warna hitam dan warna coklat Motif bulunya putih comot ya teman-teman Umurnya saat ini 3 tahun kurang Masuk dari pelek 6 muda ya Selain untuk sini ketangasan Domba Garut Domba yang seperti ini bisa digunakan untuk pamijah ya Dan kalau untuk harga 5.500.000 rupiah Oke selanjutnya teman-teman Ini ada Domba hitam atau Domba gulung ya Dari bagian badan, tanduk, janggut semuanya warna hitam Ini Dombanya agak sedikit besar masuk dari kelas B Boba timangannya bisa mencapai 60-65 kg man ya teman-teman Ini tanduknya juga masih bagus Bermuda bekas pelubang Modelnya gayor ya Nah ini di bagian bawahnya juga dia ada janggutnya warna hitam Umurnya saat ini 3 tahun lebih Masuk dari pelek 6 ya teman-teman Dan kalau untuk harga 5.000.000 rupiah Oke yang selanjutnya Di sebelah sini ada Domba modelnya Baracak ya teman-teman Ini Dombanya besar juga kita lihat Ini tanduknya modelnya tempur atau model ngebendo ya warna hitam Tanduknya ini masih bagus, masih press Jadi masih bisa digunakan untuk sini ketangasan Domba Garut ya teman-teman Ini masuk dari kelas B ya Boba timangannya bisa mencapai 60-65 kg man Umurnya saat ini 3 tahun kurang Masuk dari pelek 6 muda ya Kita lihat dari badannya ini besar ya teman-teman Tanduknya ini tempur warna hitam Tanduknya masih bagus, berbeda bekas pelubang Dan kalau untuk harga 5.700.000 rupiah Oke yang selanjutnya Yang di sebelah sini ada Domba Muda ya Ini namanya Domba Petetan teman-teman Umurnya baru 5-6 bulanan Nah ini dia mempunyai motif bulunya putih bles ya Tanduknya ini dia modelnya belum kelihatan Tapi tanduknya warna hitam dan warna coklat Boba timangannya saat ini bisa mencapai 20 kg man kurang lebih Tapi nanti ke depannya Domba ini bisa masuk dari kelas C ya Boba timangannya bisa mencapai 50 kg man lebih ya teman-teman Dan tidak menentu kemungkinan Nanti ke depannya Domba ini bisa menjadi Domba yang bagus Tanduknya ini bagian kanan kirinya Bagus ya teman-teman Tidak ada perbedaan Ini Domba Muda, Domba Petetan Kalau untuk harga 3.300.000 rupiah Oke yang selanjutnya Di sebelah sini ya teman-teman Kita lihat ini ada Domba Mewah Domba Keren Nah ini motif dulunya warna putih comot ya Ini bagian tanduknya dia memiliki model tanduknya Kolong tambang Motifnya warna hitam dan warna coklat ya Kita lihat lebih dekat lagi tanduknya ini dia masih bagus Masih pres, tidak ada belubang Di bagian kanan dan kirinya bagus ya teman-teman Ini badannya besar Masuk dari kelas B Boba timangnya bisa mencapai 65 sampai 70 kg man ya Nih Domba nya keren sekali teman-teman Domba ini Bisa digunakan untuk pamijah ya Domba nya 3 tahunan lebih ya teman-teman Nah di bagian bawahnya juga dia mempunyai mahkota janggut Memang panjang warna putih Dan kalau untuk harga 6.500.000 rupiah Oke selanjutnya yang di sebelah sini Ini motif bulunya Baracak ya teman-teman Ini tanduknya dia modelnya gaior Warna hitam dan warna coklat Ini masuk dari kelas C Boba timangnya bisa mencapai 55 sampai 60 kg man Umurnya saat ini 3 tahun lebih ya Masuk dari plek 6 tua Nah dan kalau untuk harga 5 juta rupiah Nah berikut lagi Yang di sebelah sini Ini doma muda ya teman-teman Moti bulunya bles putih Tanduknya model gaior Warna hitam dan warna coklat ya Nah ini umurnya 2 tahunan Masuk dari plek 4 Boba timangnya bisa mencapai 50 sampai 55 kg man ya teman-teman Tentunya tanduknya ini masih bagus Masih pres Belum ada bekas pelubang Ini di bagian kanan kirinya oke Bagus Dan kalau untuk harga 4.800.000 rupiah Nah teman-teman Percinta doma garut Dimanapun berada Itu tadi review dan informasi Harga doma garut Jenis tangkas yang hari ini Ada di pasar doma Tanjung Sari Sumedang Pasar doma Tanjung Sari Sumedang ini Buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu Mulai pukul 6 pagi Sampai pukul 12 siang Dan disini menyediakan Berbagai macam jenis doma garut ya teman-teman Jadi silahkan Saja teman-teman Langsung datang saja Ke pasar doma Tanjung Sari Sumedang Oke sekian dulu review hari ini Dan nantikan video mereka lainnya Seputar doma garut Hanya di Hobi Seni Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati